Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harison Azroy, menggelar inspeksi mendadak terkait harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di kawasan pasar tradisional Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan. Selain memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, PJ Gubernur Kalbar juga melakukan pemantauan cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Bulog, Kabupaten Kubulaya. Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harison Azroy, Jumat 15 September menggelar inspeksi mendadak terkait harga sejumlah kebutuhan pokok di kawasan pasar tradisional Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara garis besar harga bahan pokok dinyatakan stabil, walaupun terdapat fluktuasi harga pada komoditas beras medium. Tercatat harga eceran tertinggi pekan lalu adalah Rp9.950 menjadi Rp11.500 per kilogram pada minggu ini. Selain memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, PJ Gubernur Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan 14.000 ton cadangan beras pemerintah di kawasan Kompleks Pergudangan Bulog, Kabupaten Kuburaya. Yang kita perlu garis bawahi adalah beras yang medium, mediumnya terkendali, bahkan di bawah harga head. Komoditas lain itu harganya cukup terkendali, bahkan ada yang terjadi penurunan-penurunan harga. Pemantauan pasokan, distribusi dan stabilisasi harga pangan strategis terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok, serta daya beli masyarakat di wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, Muartakan.